Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Nah, bagi teman-teman yang masih belum follow Instagram saya, silakan follow di teman propertimu Karena di Instagram ini, saya banyak sekali posting mengenai mempunyai produk kompensi, persembahan dari bahan-bukan dan proper Dan kali ini, saya sedang berada di Alam Supra, karena ingin mereview salah satu apartemen terbaru yang berada di CBD-nya Alam Supra Nah, yaitu Auraya Apartment Nah, untuk lokasinya sendiri ini sangat kategis teman-teman Karena dekat banget dengan liquid world, dekat dengan ANC, rumah sakit, serta pasar delapan Alam Supra dan berbagai fasilitas yang ada di Alam Supra ini Oke teman-teman, untuk harganya sendiri ini juga sangat reasonable teman-teman Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam, kita lihat show unit dari Auraya Apartment Oke, selamat menyaksikan Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di lobby dari Auraya Switch Apartment Nah, di lobby ini kita sudah ketemu dengan satu market besar dari Auraya Switch Apartment Dan seperti di market ini, Auraya ini terdiri dari 2 tower teman-teman Dan terdiri dari banyak sekali fasilitas Dan menjadikan Auraya ini salah satu apartemen dengan fasilitas terbanyak yang ada di Alam Supra teman-teman Karena lebih dari 40 fasilitas yang disediakan Auraya untuk para penghuninya Selain itu, lokasi dari Auraya Switch Apartment ini sangat strategis teman-teman Karena berada di CBD-nya Alam Supra Nah, kalau teman-teman tahu Mall Living World Alam Supra, itu lokasinya ada di sini teman-teman Nah, ini Jalan Raya, Bolovat, nah ini lokasi dari Living World Jadi kalau mau ke Mall, itu sebenarnya cukup jalan kaki aja teman-teman Nyebrang sedikit, jalan sedikit sudah sampai teman-teman Selain Mall Living World, juga masih banyak fasilitas lain yang ada di Alam Supra Seperti teman-teman tahu, ada Flavor Bliss, Pasar 8 Kalau mau ke rumah sakit, IMC juga dekat Untuk universitas, sekolah, dan lain-lain juga banyak banget di Alam Supra ini dekat dengan Auraya Switch Nah, untuk Auraya Switch sendiri, ini didevelop oleh Sino Ocean teman-teman Dan berkolaborasi dengan Kencana Prima Property Group serta Alaskusuma Land Jadi ada tiga developer besar yang mendevelop Auraya Switch Apartment ini sendiri Untuk desain interiornya juga bagus teman-teman Ini didesain oleh Pal Design Group Jadi sudah tidak direkukan lagi Nanti teman-teman, Jalan ajak ke dalam, lihat show unit bagaimana interior dari Auraya Switch ini Keren banget teman-teman Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang dekat dengan Auraya Seperti Living World, IMC Hospital, Flavor Bliss, Hotel Mercure, Hotel Tentrum Sekolah Santa Laurentia, IKEA juga dekat Mall Alam Sutra juga dekat teman-teman Nah, yang nomor satu itu adalah Mall Living World Jadi dekat banget dengan Auraya teman-teman Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke show unit ya teman-teman Kita lihat beberapa tipe dari Auraya Yang pertama kita lihat dulu tipe studio dengan ukuran 23 square meter Untuk lantainya sendiri teman-teman Ini sudah menggunakan HT dengan ukuran 60x60 Nah, ketika kita masuk di unit studio ini Sebelah kanan, sisi kanan ini sudah ada area kamar mandi Jadi sudah dilengkapi dengan kloset Shower Washtuffle Dan juga water heater teman-teman Nah, untuk unit-unit di Auraya ini Semi-furnished ya teman-teman Jadi tidak fully furnished Jadi kalau yang teman-teman lihat di video ini Ini adalah contoh dari show unit Nah, untuk detail apa aja Yang teman-teman dapatkan Nanti bisa WA ke Jun Di nomor kanan bawah ini Nah, untuk lemari di sisi kiri Ini sudah dapat teman-teman Lemari baju di sisi kiri ini sudah dapat Serta dengan kitchen setnya ini full teman-teman Sudah dapat juga Jadi yang Jun bilang tadi Ini semi-furnished Tapi kitchen setnya dikasih full teman-teman Sampai dengan video ini Jun buat Promonya masih dapat full Jadi teman-teman jangan khawatir Untuk beli unit di Auraya ini Karena sudah terbilang cukup lengkap teman-teman Tinggal teman-teman tambahin elektronik aja Seperti TV Kasur ini belum dapat Nah, nanti bisa teman-teman tambahin sendiri Sesuai dengan kebutuhannya teman-teman Nah, di area studio ini Di tengah masih ada ruang untuk menonton ya teman-teman Baru menuju ke area tempat tidur Untuk kacanya sendiri Ini sudah menggunakan double glass window teman-teman Jadi kacanya ini double Jadi kalau ada suara dari luar jalan raya Itu tidak kedengeran Ini kedap suara teman-teman Kalaupun kedengeran kecil banget teman-teman Jadi jangan khawatir Tidak usah takut berisik Karena sudah sangat kedap teman-teman Nah, untuk studio sendiri sudah cukup nih teman-teman Sudah ada area belajar Untuk para mahasiswa atau siswa Atau dijadikan tempat kerja Juga masih cukup Space ini Karena masih ada meja Tempat duduk Kursi Ini masih muat teman-teman Untuk ukuran studio Ini oke banget teman-teman Masih bisa dijadikan ruang menonton Oke teman-teman Untuk unit studio Kita udah Kita lanjut lagi ke Tipe berikutnya ya teman-teman Untuk tipe berikutnya Kita lihat yang One bedroom Satu kamar tidur Untuk interior design Dari Aurea Switch Ini didesain oleh Pal Design Group Teman-teman Jadi Tidak usah dikhawatirin lagi Ini sudah terkenal banget Karena banyak proyek-proyeknya Bukan hanya di Indonesia Tapi banyak di luar negeri juga Teman-teman Seperti yang teman-teman Lihat di video Ini desainnya sangat Modern Minimalis Serta sangat homey Teman-teman Nah untuk One bedroom Ini di sisi kiri Ini ada satu kamar mandi Ini jauh lebih besar ya Ukuran kamar mandi Dibanding yang studio tadi Untuk speknya sendiri teman-teman 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 juga sudah mendapatkan Smart door lock ya Jadi smart door lock itu sudah dapat Kitchen set juga dapat Seperti yang Jun bilang tadi Kalau mesin cuci belum Kompor tanamnya sudah dapat Cooker hoodnya juga sudah dapat Sink juga sudah pasti dapat Teman-teman Jadi sudah lengkap lah Kalau untuk kitchen Area kitchen itu sudah lengkap Nah ini one bedroom Di tengah juga masih ada satu ruang Untuk area menonton Ini juga cukup luas ya teman-teman Untuk area menontonnya Masih bisa taruh satu sofa bahkan Nah ini jarak pandangnya juga Tidak terlalu dekat Nyaman untuk mata teman-teman Dan berikutnya baru ke area tempat tidur Atau kamar Nah ini area kamarnya Kasurnya juga bisa menggunakan yang lebih besar ya Dibanding studio tadi Dan disini Disekat oleh partisi yang bisa ditarik teman-teman Nah ini kita bisa tarik partisinya Jadi kalau mau agak privasi Ada tamu Itu boleh tinggal ditutup aja Kalau sendiri ya tinggal dibuka aja Biar lebih plong ya teman-teman Biar lebih leluasa Biar terkesan lebih luas juga Untuk spek sama semua ya teman-teman Baik itu unit studio One bed home Itu sama Seperti smart door lock Water heater Itu AC juga udah dapet ya teman-teman AC udah dapet Listrik sendiri ini mulai dari 2200 Tergantung dari tipenya Oke teman-teman Kita lanjut lagi ke tipe yang berikutnya ya Kita akan review Abis semua tipe yang ada di Auraya ini Nah ini adalah tipe 2 bedroom A Jadi ada Untuk yang 2 bedroom Ini ada 3 tipe teman-teman 2 bedroom A B dan C Nah bedanya apa aja Nanti kita lihat 2 tipe berikutnya Yang pasti kalau yang C Itu maksudnya corner Jadi khusus untuk unit-unit Yang ada di posisi hook teman-teman Kalau yang 2 bedroom A 2 bedroom B Ini posisinya di tengah teman-teman Nah ini leluasa banget nih Jadi yang 2 bedroom ini Kambang mandinya besar Area tengahnya juga Lebih besar teman-teman Nah sekali masuk Ini sisi kiri Sudah ada kitchen set Ada dining area juga Di sini Bersebelahan langsung Dengan dapur ya teman-teman Nah ini open space banget ya teman-teman Untuk area menontonnya juga enak banget Pas Ini ada 2 kamar Nah ini kamar utamanya teman-teman Untuk fasilitas yang ada di Auraya sendiri teman-teman Ini kan banyak banget Total udah 40 Itu mulai dari bicycle pavilion Teras Ada juga area kesehatan Atm center Laundry juga sudah pasti ada Cafe and bakery Baby hood Hanging garden Turban farm Serta spesialnya lagi Di Auraya ini sudah disediakan Untuk electric vehicle charging station teman-teman Jadi kalau teman-teman ada mobil listrik Sudah ada tempat casnya disini teman-teman Jadi jangan khawatir Semua sudah disediakan oleh Auraya Dan Mungkin satu-satunya apartemen ya Saat ini di Auraya ini Yang sudah ada alat cas untuk Kendaraan listriknya Selain itu ada juga jogging track Sebelum playground Skypool Udah kasih ya teman-teman Kolang kenang Dan lain-lain ini banyak banget teman-teman Nanti kalau teman-teman penasaran apa aja WA ke Junjun nanti kirim ya Listnya Brosurnya ke teman-teman Nah kalau untuk area unit Teman-teman tinggal lihat aja di video ini Yang penting teman-teman tahu nih Speknya apa aja yang didapet Fasilitas apa aja yang teman-teman dapet Tapi saran Junjun sih nanti Janjian aja kita lihat langsung ke lokasi Karena lokasi dari Show unit ini sendiri Sama dengan lokasi yang akan dibangunnya apartemen Nah ini kita lanjut ke 2 bedroom yang tipe B Jadi ini layoutnya agak sedikit beda sih teman-teman Kalau ini memanjang aja ke Depan ya Jadi kamar semua ada di sisi sebelah kiri Selain itu auraya juga deket banget sama tol ya teman-teman Jadi kalau teman-teman dari exit tol alam sutra itu udah deket banget Kurang lebih 5 menit udah nyampe ke auraya Dan bahkan sekarang kan kalau mau ke Soekarno-Hatta dari alam sutra itu udah deket banget Tahannya udah nyambung Jadi kurang lebih cuma ya mungkin 20 menit udah nyampe ke bandara Soekarno-Hatta Fasilitas pendidikan juga banyak Ada sekolah sampai dengan universitas teman-teman Mungkin bagi teman-teman yang anaknya lagi mau kuliah disini boleh Berinvestasi di auraya ini Nah teman-teman mungkin bagi teman-teman yang bikin penasaran itu adalah harga dari apartemen auraya ini Nah auraya ini dimulai harganya itu dari 500 jutaan teman-teman Untuk tipe yang studio Ini kita ngomong harga cash keras Tapi belum dipotong dengan diskon ya teman-teman Jadi kalau untuk diskon-diskon hitung-hitungan itu tinggal WA ke Jun aja Nanti Jun bisa kasih hitungan detailnya Nah untuk yang studio itu harga cash kerasnya mulai di 500 jutaan teman-teman Untuk yang one bedroom itu di 600 jutaan Nah kalau yang two bedroom ini ada tiga tipe kan teman-teman Ada yang tipe A, tipe B, atau tipe C Kalau yang tipe A itu di 800 jutaan Sama dengan tipe B juga kurang lebih 800 jutaan Hanya yang membedakan adalah unit-unitnya Karena kan unit-unit tertentu itu ada selisih harga Tapi nggak banyak teman-teman Tapi kurang lebih di harga 800 jutaan Khusus untuk yang two bedroom tipe C Itu di 1,1 M-an teman-teman Karena memang dia posisinya hook corner itu jauh lebih luas teman-teman Dan layoutnya juga berbeda Nah abis ini kita lihat Untuk two bedroom yang tipe C-nya teman-teman Jadi teman-teman ada gambaran juga Kenapa harganya 1,1 M-an untuk yang tipe C Nah jadi untuk harga ini masih sangat reasonable teman-teman Mulainya di 500 jutaan maksimal di 1,1 M-an teman-teman Jadi masih sangat murah banget untuk lokasi yang berada di CBD-nya Alam Sutra Jadi kalau teman-teman mau cari apartemen yang oke banget, bagus dan harganya terjangkau Nah salah satunya adalah Alraya ini Karena ini nggak sampai 1,5 M teman-teman apartemennya Tapi lokasinya ada di CBD Alam Sutra Nah untuk cara bayarnya sendiri teman-teman Oh iya ini adalah yang tipe C-nya teman-teman Nah sambil Jun jelasin cara bayar Teman-teman bisa lihat video ini ya teman-teman Kenapa harganya 1,1 M-an Karena memang layoutnya beda dan terasa lebih luas teman-teman Untuk cara bayar teman-teman Ini bisa cash keras pastinya teman-teman ya Seperti yang Jun bilang tadi harga-harga tersebut adalah harga cash keras Bisa juga KPA teman-teman KPA itu DP 7,5% bisa teman-teman Bisa dicicil juga DP-nya Tapi kalau nggak mau cicil bisa cukup dengan 5% aja DP teman-teman Sisanya langsung kita akad kredit Kalau mau dicicil DP-nya bisa 1 tahun atau 1,5 tahun teman-teman 12 kali atau 15 kali Nah kalau teman-teman nggak mau cash keras Nggak mau juga KPA Teman-teman bisa pilih alternatif ketiga Yaitu cicilan developer Nah cicilan developer ini pada umumnya itu pendek teman-teman tenornya Paling 3 tahun, 4 tahun atau maksimal di 5 tahun Tapi khusus bagi customer-customer Aoraya Aoraya kasih cicilan ke developer itu sampai dengan 120 kali teman-teman Berarti teman-teman bisa cicil ke developer selama 10 tahun Jadi kurang lebih udah hampir sama kayak kita cicil ke bank teman-teman Tapi kalau cicil ke developer kan flat teman-teman Cicilannya pasti Jadi untuk berbagai cara bayar ini sangat membantu teman-teman Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman yang oh nggak mau KPA nih Bisa nggak cicil developer? Bisa banget bahkan sampai dengan 120 kali teman-teman Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan rencana keuangan teman-teman Maunya cash, KPA, atau cicil developer teman-teman Dan karena Aoraya ini baru banget launching Masih banyak banget diskonnya teman-teman Nah untuk diskon nanti tinggal WA ke Jun aja Jun jelasin di WA diskonnya berapa aja Nanti Jun bisa hitungin Yang pasti spesial banget untuk teman-teman Karena Aoraya ini adalah salah satu apartemen yang baru banget launching Di akhir tahun 2022 Nanti Jun bakal cantumin juga di bagian deskripsi ya Takutnya teman-teman lupa yang Jun jelasin tadi mengenai harga Nanti Jun tampilin juga di deskripsi Biar ada gambarannya teman-teman Nah selain di 2-bedroom tipe C Sebenernya masih ada lagi satu tipe Yaitu tipe loft teman-teman Tipe loft itu maksudnya dia mezanin Jadi satu unit itu ada dua lantai Jadi dia ada lantai duanya Cuma memang show unitnya belum ada teman-teman Jadi untuk show unit baru sampai dengan 2-bedroom C Total ada 5 tipe ya teman-teman Studio, 1-bedroom, 2-bedroom A, B, dan C Oke teman-teman sampai sini dulu Review dari show unitnya Coba kita sekarang lihat berbagai fasilitas yang ada di Auraya Nah ini Jun mau kasih lihat Tampilin sekilas aja Fasilitas yang tadi Jun sebutin Seperti kayak Children playground, sky pool Jogging track, dan lain-lain Nah ini adalah Potongan-potongan market Khusus untuk area fasilitas Nah seperti yang di atas ini Ada area kolam renang Ada taman juga teman-teman Nah ini sky poolnya Nah kalau teman-teman bisa datang ke lokasi Janjian sama Jun bisa lihat langsung Bahkan beberapa itu udah ada Di deket lobbynya Ini udah ada Maksudnya udah jadi fasilitasnya Jadi teman-teman kalau mau datang Mau cobain seperti area tenis Biliar Itu udah ada teman-teman Jadi boleh nanti Hubungin Jun aja Kita janjian kita Ketemuan di lobby Sambil lihat Unitnya Serta kita lihat Fasilitas yang Sudah jadi teman-teman Nah ini tipe love yang tadi Jun bilang Cuma memang Show unitnya belum ada ya teman-teman Jadi baru bisa lihat di market ini aja Ini khusus untuk yang tipe love Biar teman-teman juga bisa merasakan nih Fasilitas yang ada di auraya nanti Seperti apa Karena beberapa kan udah jadi Nah ini area bermain game hook Yang tadi Jun bilang Ini udah ada teman-teman Biliar Cafe itu udah ada Di lokasi udah ada Ada juga sleep pool teman-teman Jadi kalau mau istirahat Nggak mau istirahat di unitnya sendiri Bisa istirahat di sini teman-teman Ada ruang kreatif juga Ada juga common ground teman-teman Ini seperti lobby besar Jadi kalau teman-teman Ada saudara kerabat mau datang Bisa ngobrol di lobby ini Dan ada area outdoornya juga Jadi banyak banget sih total Dan 40 lebih fasilitas teman-teman Jadi kalau Jun sebutin juga Pasti lupa Nah ini ada area gym juga teman-teman Area gymnya juga cukup luas Ini fasilitasnya salah satu apartemen Dengan 2 sky facility teman-teman Jadi seperti berlayer gitu ya teman-teman Desainnya memang oke nih teman-teman Jadi jarang banget ada apartemen Dengan desain seperti ini Oke teman-teman Sampai di sini dulu ya Review dari apartemen Area Switch Bagi teman-teman yang masih butuh informasi lebih lanjut Silahkan WA di nomor Jun di kanan bawah ini Nanti Jun bisa jelasin Bahkan temenin di lokasi langsung Kita lihat Fasilitas dan unit-unit yang ada di Area Oke thank you banget teman-teman Udah nonton episode kali ini Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman Untuk mendapatkan kunian impiannya teman-teman Oke thank you for watching Salam sehat And sukses selalu